Apa aja dicandai Masih di ADC Apa aja dicandai Kita akan mainkan adalah Joko Dian Seperti biasa kita akan undi Siapakah diantara berempat Ini yang akan membawakan Joko Dian Lu semangat banget sih Cak Saya dari kemarin pengen tampil Ini berapa kata nih? Gak ada kata-katanya kalau ini Gue ngambil Kemarin aku aja yang ngambil namamu Sekarang apalagi kamu yang ngambil Ini undian Ini undian kan Kita gak tau Aduh Satu aja Del Saya yang buka dong Saya yang baca Dia yang ngambil Dia yang buka Saya yang baca Peluangku semakin kecil Agak Cak itu cuma satu itu juga Dan yang membawakan acara Joko Dian adalah Tereng Oh kembali Oh kembali Bosok Tuh kan Apa saya bilang Itu kan Ya itu salah doang Bukan Ya Oh depannya C Oh depannya Oh Calon dong Calon dong Calon dong Aku mau ke luar negeri Weh Wih Kemana Gak ke Inggris Oh London London Ya ibu katanya London Aku mau ke London Persiapan 3 bulan saya siapin Bahasa Inggris Karena aku dulu waktu SMP Bahasa Inggris selalu dapet Kalau gak 8 9 Weh Bebat dong Bebat apa temen-temen 100 Masuk ke bandara ini Kan saya bawa bispot tuh Paspor Lu mau bawa paspor Ada isinya gak? Bispotnya Ya ini dia kan identitas Masuk ke ini nih Imigrasi Oh masih di bandara ini? Masih, masih di bandara Iya Saya kandung ke petugas nih Kan di scan nih Iya Weh ternyata Itu paspor saya Iya Ya kan lu yang bawa Iya Makanya akhirnya saya lolos Iya Saya nunggu pesawat nih Kok gak dipanggil-panggil gitu ya Pesawatnya Eh ternyata saya udah di dalam pesawat ternyata Pantesan gak dipanggil-panggil kan Emang di absen lu masuk pesawat itu di absen Biasanya Perhatian-perhatian biasanya dipanggil Ternyata saya udah di pesawat Terbang nih pesawat Push Saya nunggu ke bawah Uh tinggi Tenggi Set Sampai saya ketiduran Bangun-bangun itu udah melek Set Ya kan Bangun-bangun udah sampe Bangun-bangun udah emang melek Hei Kalian itu kalo mau melucu saya gak sampe segitunya Aku melucu dihina banget sih Iya, 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 iya. Apa aku gak pantas? Meluncuk di negeriku sendiri. Baper! Baperan dia, baperan. Selanjutnya, akhirnya turun pesawat. Iya. Bawa koper nih, kopernya gede, saya bawa dua, kan? Set. Lu kayak nenteng, tasnya gede. Masul ke imigrasi lagi. Iya, kasihin gini. Set. Saya buka, set. Lihat saya, set. Terus saya lihat dia, set. Kok gitu? Kan aku berdiri, dia duduk. Dia lihat saya, kan berdiri. Aku lihat dia, kan hondo. Akhirnya udah lolos. Lolos dong. Akhirnya udah lolos, saya naik taksi. Oh, keluar bandara dong. Oh, taksi. Oh, naik bis loh. Naik bis. Om toilet, om. Naik bis akap. Akhirnya, saya buka pintu taksinya kan, set. Saya buka sebelah kiri, set. Belakang apa kan? Belakang, belakang. Saya buka kiri, set. Saya muter, saya masuk ke sana. Itu ngapain? Buka yang kiri, ngapain? Ngapain buka yang sini? Saya pastiin dulu. Ini bisa dibuka, saya masuk ke sana. Oh, dua-duanya bisa dibuka. Takutnya saya buka sini, gak ngecek sana. Sana gak bisa dibuka, gimana? Set, masuk. Set. Eh, saya lupa nutup. Ya. Untung udah ada yang nutupin. Slep. Jalan nih. Saa. Nyampe hotel. Tapi kan gak ngomong, gak ngomong dulu ke taksinya. Mas mau ke hotel gitu. Oh, saya langsung tunjukin. Lo cuma belajar bahasa. Lo kayaknya persiapan. Persiapan. Lo persiapan. Tiga bulan. Eh, aku belajar bahasa Inggris. Iya. Masalahnya. Yang orang Inggrisnya kan belum tentu belajar bahasa Indonesia. Betul ya. Apaannya sih lu Jokowiak gak jelas? Lo mah gak jelas. Tiap-tiap Jokowiak mah gak jelas dia mah. Ceritanya gimana. Besok-besok jangan dia lagi ya. Pokoknya dia gak pernah jelas. Tapi sekalian gak sering aku baru sekali. Gapas tapi sering ngacoknya. Nah aku aja kita undang. Fitrop. Iya. Setiap kali saya lihat sosok Kang Abdel. Kayak. Bilik hati yang sebelah kiri itu kayak teriris ya. Oh. Ada bagian. Masa lalu. Saya takut masih kecil yang kayak membawa flashback. Masa saya belum cerita. Belum cerita. Mohon maaf. Nangismu kedengeran dari Inggris. Oh. Oke. Jadi. Setiap kali lihat Kang Abdel. Selalu ada temennya Kang Abdel yang sekarang udah naik haji. Yang selalu bikin aku ingat masa kecil aku yang kayak terenggut gitu. Kenapa bos? Dari kecil aku gak pernah berhasil beli bubur ya. Oh. Haji Sulang. Waktu kecil aku pernah pulang ke rumah dalam keadaan berurai air mata ya. Sedih. Dan air liur. Oh. Karena apa? Karena aku pengen banget bubur. Tapi aku gak pernah berhasil dapetin itu. Suatu hari aku teriap. Padahal aku udah berusaha mencari perhatian gitu. Aku udah bilang. Bang beli bubur. Dia diam aja. Bang beli bubur. Bang beli bubur. Bang beli bubur. Tapi tukang basho itu diam aja. Luar biasa. Apa lo? Aku pengen ngajak tukang bubur itu ke Inggris. Buat apain? Ini sekarang kita akan panggil seorang komika. Jaman. Yeay. Gadar. Ada. Mas пов時候 yang aba tulis itu. Yaman. Tempat program Fenway also. 건� Stanisi, Bu ini adalah salah satu mengamat teknologi di Indonesia ya. Wah. Teknologi di Indonesia sudah semakin berkembang. Pesat lah ya. misma bidang sudah mulai di on-lane kan. Salah satunya bidang akademik. Tahun kemarin ada ujian nasional online. UN online. Ya Allah. UN online gitu. Kalau UN biasa, ketahuan nyontek enak. Kertas ulangannya disobek-sobek. Lah ini, UN online. Ketahuan nyontek diapain? Dianinstall gitu. Tapi menurut gue ya ujian nasional ini gak efektif. Karena tahun kemarin itu ketika UN lagi berlangsung tiba-tiba mati listrik. Ini kan menandakan bahwa semakin pesat teknologi, semakin tinggi pula kebutuhan terhadap colokan listrik. Makanya jangan heran, orang kemana-mana selalu nanyain colokan ya kan. Eh main yuk, ada colokannya enggak. Eh jalan yuk, ada colokannya enggak. Eh aku mau jadi pacar kamu, ada colokannya enggak. Colokan aja terus. Ini masih mending gitu. Akademik yang di online-kan gitu. Iya di Malaysia ada yang di online-kan lagi itu lebih parah lagi. Relasenship, nikah online. Ya Allah nikah online coy. Ya nikahnya bukan di KUA, di Twitter kali ya. Terada akunya gitu, ad sang penghulu nge-tweet gitu. Saya nikahkan ad Mas Cemen dengan ad Nabilah JKT48. Wau, berat! Dengan seperangkat fotopec dan lightstick dibayar oi-oi. Hashtag kiamat sudah dekat. Kalau enggak ada yang retweet, haram. Tapi di tempat tinggal gue juga teknologinya sudah mulai berkembang pesat ya. Tempat tinggal gue itu domisili gue di Cikarang ya tau, sini Cikarang. Di Cikarang itu ada teknologi lampu merah yang bisa ngomong. Namanya RHK yang kayak gini nih. Selamat datang di area RHK. RHK adalah tempat nanti khusus sepeda motor. Agar lebih aman dan tertib. Sampai di sini ada pertanyaan. Iya, tujuan RHK ini adalah menertibkan pengendara sepeda motor. Agar itu rapi gitu ketika lampu merah. Tapi menurut gue sekarang enggak efektif gitu. Karena banyak pengendara sepeda motor itu ya ngelanggar gitu. Enggak berhenti sesuai di tempatnya gitu. Harusnya RHK ini dibuat lebih tegas gitu. Ketika ada yang melanggar dikasih tau gitu kan. Selamat datang di area RHK. RHK adalah tempat nanti khusus sepeda motor. Agar lebih aman dan tertib. Kendaraan roda 4 atau lebih berhentilah di belakang area merah ruang henti khusus. Kendaraan roda 2 berhenti di belakang roda 4. Kalau ada yang melanggar gitu berhenti di depan mobil gitu. Dimarahin gitu. Mundur dikit dong. RHKnya PMS. Tensi yang. Tapi teknologi RHK ini enggak menyebar luas gitu. Cuma ada di kota-kota maju. Seperti Cikarang, Bekasi, dan sekitarnya gitu. Di kampung gue nih. Gue kan asalnya brebes gitu ya. Gue ketika mudik RHK enggak ada di sana gitu. Harusnya pemerintah brebes. Ini buat yang nonton nih pemerintah brebes nih. Bikin juga lah RHK gitu. RHK versi ngapak gitu. Kan keren ya. Terada orang naik motor gitu. Lampu merah. Tereng tereng tereng. Lampu merah gitu. Lampu merahnya ngomong. Nah. Ki arane RHK mas. Tempat nandake motor. Aja lunga-lunga ya. Ini gini baik. Suun. Oke saya Cemen. Cemen. Suun. Suun. Tapi jujur Cemen. Saya sendiri enggak tahu loh RHK itu. Ruang henti khusus. Iya ruang henti khusus. Yang merah itu biasanya kan. Kalau buat sepeda atau enggak sepeda motor. Di belakangnya baru masuk ke mobil. Itu kalau di Cikarang itu ada ya? Ada lah. Nah. Cikarang itu salah-salah. Bapak RHK enggak tahu. PHK bapak tahu? Tahu. 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 Tahu sekali lagi. Bapak di sana deh. Saya benar-benar. Pak. Saya tuh terus-terusan sama dia pak. Saya hancur. Iya. Eh lu di sana. Enggak ngeliat apa. Udah tadi. Iya. Iya. Ngobrol aja. Kalau ngobrol di belakang pak. Iya, 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 iya. Iya. Bisa lu, ayo mau ngobrol. Tadi, benar-benar. Saya minta Cepain aja. Diukur masuk ke iklan pakai bahasa tadi. Apa-apa. Bukan kemana-mana tetap di AADC. Gitu. Oke pemirsa nih rumah. Aja nih ngendindi. Nonton baiknya AADC. Bakal anak iklan ke dinginnya. Iya. Iya. Halo pemirsa berita pertama. Dikarenakan takut panas. Astronot mencoba mendarat di matahari pada malam hari. Apa aja dicarain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.